administrasi kependudukan menjadi dasar dari semua pelayanan lalu apakah saat ini pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Cirebo sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat nah bersama dengan komisi 1 di APR Kabupaten Cirebo ada Pak Opang disini, Ketua Komisinya, Pemirsa RCTV kita ingin tahu dengan kegiatan kunjungan kali ini apa ya kunjungan kerja komisi 1 terkait dengan pelayanan administrasi kependudukan yang ada di Kecamatan Sedo oke bagaimana sih Pak Opang Seri Pak terkait dengan pelayanan administrasi kependudukan yang ada di Kabupaten Cirebon kaitan dengan pelayanan administrasi kependudukan ini kan sebenarnya masih banyak persoalan masih banyak persoalan banyak persoalan karena bagaimanapun juga administrasi kependudukan ini kan pelayanan yang paling dasar sebagai pelayanan terhadap masyarakat oke sebagai salah satu contoh banyak sekali penduduk Kabupaten Cirebon ini kaitan dengan administrasi kependudukannya bisa berupa KTP ternyata kan penduduk Kabupaten Cirebon ini banyak yang belum punya KTP banyak Pak banyak data bisa nanti dilihat kemudian yang paralelikan ini proses akte lahir, akte kematian penduduk banyak sekali yang belum punya akte kematian kenapa? karena memang proses administrasinya kan sebelum-sebelumnya itu kan orang kalau mau ngurus kan jauh Pak ke Kabupaten sekarang kan sudah mulai kita sebar di tiap-tiap kecamatan kaitan dengan pelayanan administrasi kependudukan bukan saja KTP tapi semua administrasi kependudukan dan juga termasuk orang males melaporan kematian makanya banyak sekali akte kematian ini masyarakat tidak bisa bikin apa kendala dari akte kematian gak mau bikin karena takut mereka itu gak mau gak dapet bantuan lagi oke itu ya Pak S.W.S ini juga artinya kesadaran masyarakat juga penting tetapi dari semua itu kami DPR Kabupaten Cirebon mencoba untuk kita meningkatkan proses pelayanan itu untuk di Kabupaten Cirebon seperti kita hibah mestinya kita Kabupaten dapat hibah tapi kita hibah ke pusat untuk apa? untuk mendapatkan blanko KTP ya masih menjadi kendala itu ya Pak karena itu menjadi kendala tahun kemarin kita hibah 1 miliar untuk mendapatkan 100 ribu kupi nah tahun ini kita rencana juga hibah lagi 1 miliar lagi ini untuk memenuhi kekurangan blanko KTP kita termasuk juga alat-alat perekaman yang ada di kabupaten di tiap kecamatan ini kan sudah ada luar saya karena sudah lama belum di maintain keinginan kita adalah untuk diperbarui itu salah satu mempercepat juga pelayanan ya Pak? perjalanan cepat kita kenapa? karena Kabupaten Cirebon ini kan wilayahnya luas jangkauan dari titik tertentu ke ibu kota itu terlalu jauh daerah-daerah perbatasan ada Losari ada Pasaluma itu kok jauh Pak kita sedang keliling ke kecamatan ini untuk kita yang menyampaikan ke kecamatan agar kita minta dibantu ke teman-teman kepercaman jadi lebih cepat juga warga ya Pak ya mengurus administrasi kepercaman baik kita ingin tahu lebih jelasnya untuk upaya yang dilakukan dari dewan juga Bapak untuk membantu pelayanan administrasi kepercaman di Kabupaten Cirebon lebih cepat lagi dalam program Legislatur Android kita akan masuk ke dalam lebih jelas sikit oke Pak Harin di Komisi 1 semua full ya Pak? datang ke sini Pak? semua full semua full oke ada Pak Fawaz juga disini kita langsung ngambil juga wakil ketua Komisi 1 wakil ketua Komisi 1 Bapak boleh kita ngomor ya Pak ya? boleh boleh oke kita gabung disini kita mau tahu nih kunjungan dewan ke sini ini kan ingin tahu bagaimana proses pelayanan administrasi kepercamanan yang ada di kecamatan Cirebon khususnya ya Pak ya oke dari Pak Fawaz ini Pak apa sih Pak yang masih menjadi keluhan masyarakat nih Pak terkait dengan admin do jadi kayaknya hampir di semua kecamatan ini mengalami keluhan terkait dengan pelayanan EKTP dan juga belum optimalnya perekaman EKTP oke karena memang kita berharap perekaman ini berjalan optimal pelayanannya juga berjalan optimal sehingga hak masyarakat untuk mendapatkan administrasi kependudukan bisa terlaini dengan baik nah itu adalah hak mereka tuh ya hak mereka ini kita mencoba ke beberapa kesempatan menanyakan permasalahan seperti apa kita juga berharap masukan dari teman-teman kecamatan untuk kita sampaikan ke teman-teman dinas supaya dijalankan solusi agar pelayanan ini bisa lebih optimal oke peralatannya atau apanya gitu oke tadi dari yang disampaikan kecamatan disini bagaimana tuh Pak Opang dari kebetulan kan gini eee sebenarnya di Sedong ini sudah cukup bagus dibanding iya dengan yang lain karena tadi ada beberapa desa juga udah mulai kita kerjasama ya eee kaitan dengan pelayanan eee ada juga desa yang sudah eee masuk ke wilayah eee integritas oke artinya di desa yang integritas kan dia bisa cetak sendiri hmm nah kita menuju ke Sedong ini dalam rangka untuk eee mengecek itu bener nggak kaitan dengan desa-desa integritas bahwa eee pelayanan kaitan dengan admin duk ini sudah bisa dilakukan bisa hmm kita kan sedang mengarah ke sana memang arah perekapan baru ada di tingkat eee kecamatan tapi kan ketika orang itu untuk admin duk kan belum tentu dia mau rekam tapi dia mau cetak iya merubah status itu kan tidak perlu rekam iya 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 tapi sejauh ini dari pantauan dewan sendiri sudah oke di sini ya pak ya sudah bisa dilakukan di pihak desa dia beberapa desa ya di beberapa beberapa desa beberapa desa beberapa desa beberapa desa kedalanya apa sih pak peralatannya ya peralatannya memang ini anggaran juga kan kita tidak bisa langsung memenuhi semua desa dan juga mungkin SDM nya SDM SDM dan peralatan itu yang menjadi salah satu titik yang apa namanya kritis untuk bisa berjalan optimal pelayanan di desa kan kalau ternyata SDM nya belum dianggap belum mampu gitu kan ya ini juga perlu ada upgrading SDM sendiri nah di Sedong ini jadi disawain kacamat ada beberapa desa yang sudah bisa melakukan kita ingin tahu bagaimana yang apa yang bisa mereka laksanakan sehingga itu bisa menjadi desa yang mampu melayani hekat tapi di tengah desanya gitu supaya nanti bisa menjadi percontohan untuk desa-desa yang lain bisa diterapkan di desa lainnya gitu ya Bapak ya oke kalau yang disampaikan sendiri oleh warga ke opakseri itu teket bukan apa itu Pak ya maka pengurusannya gini karena kita wilayah yang sebelumnya kita jauh ya sehingga ini keluhan masyarakat kan kadang-kadang karena kan masyarakat juga ada yang ngampu atau bisa melakukan pengurusan sendiri ada yang memang harus dibantu yang ketiga yang ketiga yang akhirnya kan mahal karena apa karena prosesnya panjang dan jauh kalau kita dekatkan orang sesibat apapun dia masih bisa lah dia ngurus sendiri sehingga prosesnya jadi murah itu seperti itu jadi kita mendekatkan pelayanan admin duk ini sedekat-dekatnya ke masyarakat oke dan diharapkan mengurus sendiri bukannya kan sudah bisa dengan online juga tuh Pak Pawas kalau pencetakan EKTP memang harus bagi yang baru ya bagi yang baru ini memang harus perekaman langsung di kecamatan nanti pencetakan juga fisik gitu kan nah kalau online itu kan biasanya yang sekarang kita mencoba mendorong di NAS dan juga kecamatan ini adalah IKD IKD itu identitas kependudukan daerah jadi bagi misalnya KTP nya hilang statusnya berubah itu sebelum dia mendapatkan EKTP fisik dia sebenarnya bisa memanfaatkan yang IKD itu oh my IKD itu jadi kalau yang online itu mungkin bisa memanfaatkan itu tapi kalau memang yang online ini yang kita tahu akte kelahiran memang sudah kakak sudah tapi kalau EKTP yang baru perekaman memang fisiknya ini harus ada mereka harus datang juga ke kecamatan dan sosialisasi juga harus masuk terus dilakukan agar masyarakat paham ya baik kita lanjutkan lagi obrol kita terkait dengan pelayanan admin duk yang dari Kabupaten Cerbon dalam program terima kasih 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 hit saya sudah kemudian sebelumnya sabar itu ya pak ya, karena kan juga masyarakat banyak, yang lain kan dikit, ya semua bersabar antri aja oke sudah dibuka juga yang online itu pak, tapi karena mungkin banyak yang mendaftar sampai ada juga yang error data itu pak online itu kan masukin datanya, input datanya, tapi ketika cetaknya kan tetep harus hadir kita iya, tetep aja harus datang ke dinase ya, kecuali bikin perekaman baru, itu ada program KTP nya diantar pakai PUPOS untuk yang pemula ya, pemula, yang baru itu ya pak ya, dari pak Fawaz sendiri apa yang sudah dilakukan dari dinase terkait untuk bisa memberikan pelayanan admin untuk yang prima sudah berjalan dengan harapan masyarakatmu pak ya emang, kita sih memang berharap ada saling simbiosis, mitualisme lah, saling membantu di dinase kita tetep mendorong agar mereka mensosialisasikan program-programnya secara masif jadi, terkait anggaran tadi juga sebenarnya, cerbon ini termasuk yang salah satu kabupaten yang kemarin kita di Dewan, di Komunis 1 mendorong agar belangkonya ditambah seoptimal mungkin dan kita mengeluarkan anggaran tambahan untuk menambah belangkonya itu, gitu kan nah, yang kedua memang tadi, sosialisasinya ini masyarakat ini kan sering mendapatkan informasi bahwasannya ngurusin itu, ribut dan segala macem berarti kan kenapa masih ada persepsi itu berarti kan sosialisasinya masih belum maksimal sampai tingkat masyarakat belum memahami padahal ini ada media sosial dan segala macem sebenarnya berharap ada kerjasama, ya sinkronisasi antara diskom info juga dengan teman-teman di industri kapil untuk bisa memberikan pemahaman pada masa tentang ngurus admin duk ini gak seribet yang dibayangkan loh, gitu kan dan satu lagi sebenarnya dikaitkan dengan anggaran ya, bahwasannya sekarang kita di teman-teman komis 1 mendorong agar masyarakat melaporkan kematian nah, emang penting? penting kenapa? untuk juga penghematan anggaran kita apa hubungannya? kita memberikan bantuan sosial, ya baik itu KIS dan segala macem ke masyarakat itu banyak, gitu kan KIS kita mungkin cukup banyak, gitu kan tapi ternyata di lapangan banyak sekali penerima KIS atau pembentuan itu sebenarnya sudah gak ada orangnya, ya? sudah meninggal tapi, kenapa masih terdata, masih dibiayai oleh APBD? karena tidak ada laporan dari masyarakat bahwa si A ini, orang ini meninggal sehingga persepsi dari pusat, persepsi dari kita, dari kabupaten, orang ini masih ada dibayarin aja terus tuh nah, kalau ini dilaporkan secara rutin dan masif oleh para desa ini kan bisa mengurangi anggaran yang, misalnya satu orang, misalnya satu desa 30 ribu aja untuk KIS misalnya, itu kan satu desa ada dua aja yang dilaporin dikali berapa puluh desa, dikali berapa bulan, berapa tahun, berapa miliar tuh yang bisa kita hemat, kalau orang itu atau desa ini melaporkan secara rutin nah, ini yang juga kita solusi asirkan, minta ke Kecamatan untuk ini disampaikan kepada para kepala desa, para hubung agar melaporkan kematian masyarakatnya kepada masyarakatnya, kepada dinas Tukcapil supaya ada sinkronisasi data untuk penghematan anggaran, bukan penghematan, efisiensi anggaran sehingga anggaran yang harusnya bisa dialihkan untuk program lain ini harus terserap kepada orang-orang yang, mohon maaf, meninggal nah, itu itu ya, itu ya, itu ya itu ya, itu ya oke, karena penting juga ya pak oke, kelahiran banyak, terus kematinya juga ini kematinya juga, bukan hanya kelahiran aja oke, harus juga ya karena siapa tuh orang yang meninggal ini, dapat bantuan terus tuh siapa tau kan, nah gitu oke, siap ya, oke, kita akan lanjutnya lagi kita masih ada di Kecamatan Sedong ya pak ya kita mau tau pelayanan yang dilakukan disini bagaimana, sudah oke kah? ya, kita akan lanjutkan usaha jadah berikut ini sudah ada pak camat sedong juga disini kita akan melihat langsung ya pak camat ya ini bagaimana proses pelayanan adbintuk yang ada di Kecamatan Sedong ini oke, sudah ada warganya datang nih ya yang sedang mengurus ya pak adbintuk disini ini bagian depan kita alur itu yang ada pak? alur ya ini ya, alur pembuatan KTP pembuatan KK juga disini ya ya, oke kemudian ngisi, mbak ngisi, mbak ngisi, dari desa mana atau kalau masyarakat ngisi data disini ya ibu ya oke, itu nih ada bapak yang, bapak silahkan pak sudah mengurus ya nanti kita mengganggu nih, pasti bapak penting ya enggak pak mengurus apa nih pak? KTP Sementara oh KTP Sementara oke, dari desa mana pak? desa Putat desa? putat putat? oke ini operatornya oh iya ini operator yang biasa memasukkan kalau ada pembuatan KK baru misalkan ada KTP yang rusak ibu dia KTP yang ganti satu harus dimasukkan ke Sintren ini operator ya oke, aplikasi Sintren itu ya oke satu harinya berapa banyak nih ibu biasanya yang dilayani untuk pembuatan KTP ataupun Kakak? kalau sekarang lagi seti lagi seti? berpuasa oh karena alhamdulillah kakaknya sudah barcode semua ya sudah barcode semua sudah barcode semua sedok mah alhamdulillah dari tahun 2009 kita ngegas terus karena yang tadi saya sampai ini untuk sedok minitnya ini sudah berjalan bagus lumayan sampai targetnya pun juga tercapai bahkan di sini ada yang unik gimana ya ibu dia? ada dua desa dua desa masuk kategori apa? pate integritas oke itu apa sih bu? sampai bisa dapat bebas corruption oh berapa? berapa? nah dia bisa tetap diri ya bisa-bisa perekaman sendiri kan? ada pelayanan apapun mereka tidak dibayarkan tidak ada ini bagian perekaman perekaman sekalian cetak KCP itu mesinnya ada ini ada pada pembeda nih pak hari ini berapa? 30 30 oh iya iya ada 30 orang nih ya yang siap setak tapi daftarnya pakai antrian mbak misal contoh tanggal 15 ya tanggal 15 ada pengajuan yang ganti status yang hilang masukkan dulu ke sindren nanti dicetak tergantung daftar antriannya jadi sehari bisa 30 sehari bisa 30 sehari bisa 30 jadi ada yang PRR maksudnya PRR itu yang pemula kalau pemula sehari juga langsung jadi KTP nya lebih cepat lebih cepat karena belangkonya ada belangkonya ada tidak ada kendala disini ya pacamatnya tidak ada jadi lancar untuk pengurusan admin yang ada disini tapi mungkin ada yang ingin disampaikan lagi mungkin ada lagi satu disini pacamat apalagi kekurangan yang sudah ada pacamat nggak silahkan disampaikan pacamat karena keterbatasan anggaran kita kemarin tuh pemeliharaan gedung kantor ya jadi untuk pelayanan itu ya seperti inilah ya terutama di bagian luar ya saya pengen kira-kira performennya rada bagus gitu lah seperti seperti di seperti di bank-bank gitu kan waduh kan kemudian ada ruang kumbunya juga cantik juga kan tampilannya ini lebih luas lagi pergi ke pacamat ini dapilnya bunda bukan sih supaya untuk pelayanan ke masyarakat jadi yang menunggu antrian ini biasanya foto disini juga nunggunya enak di luarnya gitu kan ada tempatnya kalau sekarang kayak gitu nanti di luar iya betul nanti itu bisa sudah berjalan bagus ya disini ya iya tinggal ruang tempatnya aja nih penataan ruangannya nanti disesuaikan dengan apa yang di tadi sampaikan oleh Pak Tama kalau tadi bulan puasa berapa Pak biasanya satu hari melayani ya lebih dari 30 kok ya sedikit Mbak sekarang jadi gini Mbak sedikitnya karena ini pun juga kan banyak yang kerekam makannya sudah mulai bagus gitu pelayanan adminnya dan siapa yang modelnya kakak udah barangkot semua sedikit jadinya sekarang cuma dalam hal ini pun juga keterbataskan kemampuan dari produk ininya alatnya juga dibatasi dia nggak mampu untuk melampaui kalau ini sedikitnya disini itu karena sudah berproses cuman itu sudah punya semua sudah punya semua sudah punya semua sudah tertipat admin luk lah eh sudah tertipat admin luk iya mantap mungkin ini bisa juga nanti diterapkan di di kecamatan lainnya ya Pak betul ya harus agar nanti warganya juga tidak mengeluhkan lagi tuh Budi ya soal bikin yang lama terus juga terlangkaan langkung terlangkaan ribbon dan sebagainya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih